Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Nampaknya nama Muhyiddin meyassin sekali lagi disebut Disebut-sebut, diwar-warkan oleh ramai yang membuat apa Tekat-teki, ya, tekat-teki Bahawa dia mungkin akan disiasat semula oleh SPRM Kerana kes Panko Haa, begitu Tapi, sebenarnya Belum ada nama yang disebut oleh SPRM Belum ada ketetapan yang disebut oleh SPRM Akan disiasat atau tidak Tapi SPRM kata Kalau perlu siasat, baru siasat lah Haa, kalau perlu Kalau tak perlu, tak perlu lah Kemudian ada satu artikel saya baca dalam Malaysia Kini Tajuk dia, memang betul lah, kata Muhyiddin Muhyiddin kata, jangan samakan saya dengan PM10 Saya setuju Saya sangat setuju PM10 jauh lebih baik daripada Muhyiddin Jadi, macam mana mau kasih sama pula Tak boleh kasih sama Betul, jangan kasih sama Muhyiddin dengan Anwar Ibrahim Sebab Anwar Ibrahim lebih baik daripada Muhyiddin dari segi prestasi Watumuhiddin Yassin Berapa Berapa banyak Dia dapat pelaburan Watumuhiddin Yassin Berapa banyak dia dapat pelaburan Haa Watumuhiddin Yassin Berapa banyak uang negara yang kena pakai Memang lah, kita tahu waktu itu Negara perlu banyak Perbelanjaan untuk membantu rakyat Tapi sekarang pun Banyak juga Sebab yang ditinggalkan Kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Bukan sedikit Haa Kalau tidak silap Triliun Triliun ringgit tu Hutang Malaysia Hahaha Yang perlu ditanggung Jadi Memang lah Betul lah kata Haa Muhyiddin Yassin Bahawa tidak boleh samakan Haa Dalam kes Spanko ni Ramai orang yang tidak tahu Tidak tahu banyak tentang Spanko Saya pun tidak tahu banyak Saya mengaku Saya tidak tahu banyak Tapi saya pikir Saya banyak tahu Daripada ada ramai orang yang Mengaku banyak tahu Tapi tak tahu Hahaha Jadi lebih baik Kita humble Kita kata kita tak tahu Daripada mengaku banyak tahu Tapi tak tahu Haa Jadi Yang mengaku banyak tahu tuh Kata itu Kata ini SPRM itu SPRM ini Itu sebenarnya tak tahu apa-apa Satu saja perkara yang anda perlu tahu Sebagai rakyat Belize ya Adalah SPRM belum apa-apa pun Ambil tindakan Jadi Tak payahlah Nak meroyan sangat Haa Muhyiddin Yassin terasa sangat Apa hal Haa Begitulah Kalau dia terasa sangat Kenapa SPRM tidak cakap pun Bahawa Dia pasti Wajib Harus Siasat Tidak Tapi kalau perlu Baru siasat Jadi Janganlah Gabra Jangan takut Kalaulah Tidak ada Apa-apa masalah Yang ditemui oleh SPRM Muhyiddin tidak ada Apa yang perlu Ditakuti Orang-orang Dalam perikatan nasional Tak perlu risau Apa-apa Tapi kalau memang Ada sesuatu Yang memang ditakuti Haa Tak tahulah Tak tahulah Kita tunggu Jalan daripada SPRM Haa Jadi Haa Memang Muhyiddin Yassin Sudah menafikan Bahawa dia tak terlibat Setakat ini Kita kena percaya Bahawa dia tak terlibat Sebab belum ada Bukti yang dia terlibat Itu rakyat Malaysia Perlu tahu Kita di negara Malaysia Kita ada perlembagaan Bahawa kita semua Adalah sama Di sisi undang-undang Kita tidak bersalah Selagi belum dibuktikan Bersalah Haa Jadi Selagi belum bersalah Kita kena percayalah Bahawa ya Ya dia nafikanlah Nah lepas itu Selepas daripada itu Haa Tak payah nak cerita Banyak-banyak Kita tunggu daripada SPRM Apapun memang Haa Yang kita perlu tahu seterusnya Ia berlaku Hanya selepas beberapa bulan Muhyiddin Yassin Jadi Perdana Menteri Itu Fakta Waktu kejadian LOI Letter of Intention Kalau tidak silap LOI ini Dibatalkan Itu pada ketika Muhyiddin Yassin Jadi Perdana Menteri Haa Betul kan saya Kalau tidak Betul ya Haa Jadi Kemudiannya Yang menjadi persoalannya Kenapa Dipilih Syarikat yang lebih mahal Daripada Syarikat yang lebih murah Haa Dia punya beza harga pun Harga dia Dia punya sebut harga pun Bukan segi-sigi tau Juta 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 Banyak Beza dia Kalau setakat 20-30 ringgit Setakat Haa Macam Apa Haa Membekalkan Nasi goreng Harga 200 ringgit Haa Bolehlah mungkin Kita bengong Ya Tapi kalau Berjuta-juta Atau beratus ribu Itu memang Membuatkan kita tertanya-tanya Tak apalah kita cakap lah Haa Mungkin saya silap Bukan berjuta Tapi mungkin beratus ribu Atau puluh ribu kah Haa Tapi tetap lebih mahal Haa Tetap lebih mahal Menjadi persoalan ialah Kenapa dibatalkan Hmm Kenapa dibatalkan Kalau lah Muhyiddin Yassin Kata dia tak terlibat It's okay Tapi kalau dia tak tahu Saya pun tidak pasti Macam mana dia tak tahu Sebab benda itu Benda yang mahal Bukan benda yang murah Haa Kecuali Haa Kecuali ada kuasa Dalam bidang Haa Kementerian keuangan kah Atau individu yang terlibat Untuk kasih rilis duit Yang begitu besar Saya tidak pasti Berapa banyak Haa Yang boleh dirilis Oleh individu Tanpa Approval Daripada Perdana Menteri Mungkin anda tahu Anda boleh Tulis di komen Tapi Haa Kalau saya tidak silap Banyak juga Jadi Sepatutnya Saya rasa Ketua negara Ketua pemimpin negara Maafkan saya Ketua pentadbiran negara Yaitu Perdana Menteri Harus tahu Jadi Kalau dia nafikan terlibat Okay Teterima Boleh terima Agaknya boleh terimalah Tapi kalau dia bilang Dia tidak tahu Saya tidak tahu Macam mana Dia tidak tahu Haa Jadi Rakyat Malaysia Perlu-perlu bertenang Tenang Jangan Menggelupok Jangan rasa panas Jangan rasa hangit Jangan koyak Haa Sebab Selalunya Lebih Lebih menggelupor Ulang itu Lebih Ketahuan Bahwa dia takutkan sesuatu Dia takutkan sesuatu Haa Jadi Itulah yang menjadi Tanda tanya Kenapa Belum sebut Apa-apa nama Belum Ambil tindakan Belum ada Apa-apa Dah keluar Banyak Persepsi Daripada Cybertrooper Cybertrooper Orang-orang itu Orang-orang ini Banyak sangat Bagi saya Kita harus tenang Bertenang Bagi peluang Kepada SPRM Bagi peluang Kepada Kerajaan Untuk Siasat dulu Haa Ini tidak Haa Yang saya heran lagi Setiap kali SPRM Buat siasatan Mesti kata Oh ini Diguna-guna 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 Tak adalah Nak guna apanya Kalau memang Salah-salah Kalau tidak salah Akhirnya dibebaskan juga Betul kata Muhyiddin Waktu dia Didapati Tidak bersalah Untuk Janawi Bawa Dia dibebaskan Dilepaskan Dan dibebaskan Jadi apa Nak takut Tak okelah Lagi bagus Menang di mahkamah itu Lagi kuat Jadi kerana itu Tuan-tuan dan perempuan Bertenang Bagi peluang Kepada SPRM Kalau memang Muhyiddin ada salah Apa boleh buat Kena tangkap lah Kena tangkap Kena siasat Kena tanya Kena penjara Kalau perlu penjara Kena dendam Kalau perlu penjara Haa dendam Jadi tenang-tenang saja lah Haa Kita jumpa lagi Bye-bye